Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini Untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini Sila pastikan untuk anda menekan butang subscribe, like dan share Tekan juga tombol notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Berita bermula sebentar lagi Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Tentang dan perempuan yang dihormati sekalian Kita di Malaysia harus menjunjung tinggi, menghormati serta Jangan sampai kita pula disebut sebagai penderhaka pada Raja-Raja Melayu Ampun tuanku, beribu-ribu ampun Sebab hati mohon diampun Sultan Sarapuddin akhirnya mengeluarkan titah untuk semua rakyat Malaysia Terutamanya ahli-ahli politik yang ada kepentingan Yang cuba polemikkan, cuba jadikan isu yang baru-baru ini Menjadi hot di seluruh Malaysia Untuk dijadikan politik, dipolitikkan hanya untuk kepentingan Tiri sendiri atau parti Baginda bertitah supaya hormati keputusan Mahkamah Persekutuan dan jangan polemikkan lagi Makna kata selepas ini apapun komen yang tidak setuju Atau cuba untuk politikkan hal ini Ini berkemungkinan boleh dilihat sebagai satu cubaan Untuk derhaka kepada titah Kepada titah Sultan-Sultan Raja-Raja Melayu Sultan Selangor, Sultan Sarafuddin Idris Shah Bertitah agar semua pihak dapat menghormati keputusan Mahkamah Persekutuan Dalam isu Nik Elin Zurina Melawan Kerajaan Kelantan Serta menghormati kedudukan perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang utama negara Malaysia Baginda turut menzahirkan rasa khuatir Baginda Apabila ada pihak yang cuba untuk memberikan ulasan Berdasarkan kepada polemik kepentingan Sehingga menimbulkan pelbagai kekeliruan kepada umat Islam di negara ini Baginda juga turut mengambil maklum Tentang pihak yang menyifatkan keputusan Mahkamah Persekutuan itu Sebagai Black Friday Kepada undang-undang jenayah syariah Islam di negara ini Saya pun tidak faham kenapa mereka sebut ini Black Friday Ini tidak ada apa-apa sebenarnya Ini hanyalah satu pencerahan kepada pertembungan Pertembungan kuasa dun dan parlimen Di mana sudah ada undang-undang yang digubal Kemudian dun cuba untuk buat lagi Jadi memang ada pertentangan Jadi akhirnya Mahkamah Persekutuan menyatakan bahawa tidak perlu lagi Baginda bertitah Terdapat ulasan yang memberi penjelasan sebenar Tentang kes kepada keputusan kes tersebut Namun demikian Baginda bertitah Terdapat juga ulasan berdasarkan kepada polemik kepentingan pihak-pihak tertentu Sehingga itu menimbulkan pelbagai kekeliruan kepada umat Islam di negara ini Tita Baginda Jadi Baginda menyeru supaya semua pihak terutama umat Islam Agar dapat bertenang dan tidak menimbulkan sebarang kekecohan Sementara menantikan cadangan dari jawatan kuasa khas Iaitu untuk mengkaji isu berkaitan kompetensi Dewan undangan negeri untuk menggumbar undang-undang Islam Baginda juga turut bertitah di kesempatan ini Beta ingin menasihatkan umat Islam di negara ini Terutama kepada para alim ulama Para ilmuwan Islam Agar sentiasa memelihara Adam Di dalam mencetuskan sesuatu pandangan Bagi mengelakkan timbulnya kekeliruan di kalangan umat Islam Tita Baginda ketika Baginda mempenguruskan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI Sepertama suarat yang ke-71 pada hari tersebut Sultan Serafuddin turut bertitah Baginda berhasrat untuk turut sama terlibat dalam polemik yang tercetus pada ketika ini Teguran yang dibuat oleh Baginda itu Juga tidak dimaksudkan kepada mana-mana pihak Namun semua ahli politik dititah Untuk tidak mengambil kesempatan untuk mempolitikan setiap isu Yang melibatkan agama Islam Sehingga ia menjadi modal kepada persekintaan politik Jadi tita Baginda Sultan Baginda bertitah Isu agama adalah suatu yang boleh menjadi sensitif kepada umat Islam Oleh itu elakkanlah dari tuduh-menduduh antara satu sama lain Atas isu yang pada asasnya boleh kita selesaikan secara bersama Tita Baginda Sultan Serafuddin Dalam pada itu Baginda bertitah telah menerima Sembah maklum bahawa jawatan kuasa khas mengkaji isu berkaitan Kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal undang-undang Islam Sedang meneliti persoalan yang berbangkit ini Denyut Nadi Suara Rakyat Bergembadi Channel ini Ampun tuanku Beribu-ribu ampun Sembah hati Mohon diampun Kita jumpa lagi Bye bye Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat Bergembadi Channel ini Ada satu Ada satu artikel yang sangat menarik yang saya ingin kongsikan Daripada Harapan Daily Sikap pas dalam kes Nik Elin Serlahkan sifat Kawarij Apa? Kawarij Kawarij Makan saya Kawarij Apa itu kawarij? Mungkin anda boleh Type di ruangan komen Dan berikan Maksud apa ini? Kawarij Hadi Awang Kata kes Nik Elin Adalah tindakan lawan syariat Allah Yang bererti melawan Allah Dan kuasa besar Seperti Firaun Yang melawan Allah Telah dihancurkan Saya setuju Pentadbiran syariah Diperkasa Tetapi Sejak Sejak apabila Hukum takzir yang digubal Dengan kadar hukuman Yang ditetapkan oleh wakil rakyat Dianggap syariat Allah Yang katieh Ini bukan hudud Atau kisas Islam hanya Tetapkan secara khusus Hukuman hudud Dan kisas Lebih 90% Hukuman Ditentukan oleh pemerintah Mengikut Maslahah Yang kita panggil Tahkris Takzir Takzir Contohnya Jenayah Sumbang Mahram Dengan hukuman Maksimum 3 tahun penjara Bila masa pula Islam Tetapkan secara khusus Jumlah 3 tahun itu Jika undang-undang sivil Tetapkan Hukuman maksimum 30 tahun Untuk kesalahan sama Kenapa pula Pas anggap ini Bersalah Dengan Syariat Allah Kalau ada kesilapan Pada undang-undang Yang dibuat Dun Kelantan Tidak boleh langsung Kha dicabar Diperbaiki Dan kenapa pula Pas anggap itu Lawan Allah Kes Nick Allen ini Isu dun Melangkaui Bidang kuasa Menyebabkan Pertindihan Enakmen Dan akta Bukan dun Sahaja Yang Buat Undang-undang Syariah Parlimen juga Ada menggumbal Akta-akta Syariah Untuk wilayah Akta-akta Sivil Parlimen Juga memenuhi Maslaha Dan objektif Syariah Haji Hadi Cuba Menggambarkan Undang-undang Sivil itu Undang-undang Kafir Dan Undang-undang Syariah Di Malaysia Sahaja Adalah Undang-undang Islam Dan Syariah Allah Ini Ajaran Salah Adakah Haji Hadi Anggap Undang-undang Rasuah Dan Undang-undang Berkaitan Jalan Raya Dalam Undang-undang Sivil itu Undang-undang Kafir Dan Tiada Kaitan Dengan Syariah Sama Seperti Dulu Lapan Puluhan Haji Hadi Doktrinkan Perlembagaan Penjajah Peraturan Kafir Dan Jahiliah Dalam Amanat Haji Hadi Tahun Lapan puluhan Mati Syahid Jika Lawan Menentang Puak-puak Amno Ini Jika Mufti Perlis Katakan Ini Pemikiran ISIS Saya Katakan Ini Fikiran Kawarij Dan Akan Jahanamkan Negara Jika Tak Dibendung Selepas Keputusan Kes Nick Allen Insiden Kafir Meng Kafir Bertambah Di Media Sosial Dan Grup WhatsApp Dengan Tuduhan Kononnya Pihak Lain Melawan Syariah Dan Menentang Allah Terdahulu Haji Hadi Menulis Menghina Hakim-hakim Mahkamah Persekutuan Yang Terlibat Dalam Kes Ini Seolah-olah Lebih Teruk Dari Hakim Inggris Dan Tidak Peka Dengan Islam Dulu Dia Seru Pas Lawan Perlembagaan Penjajah Kini Dia Puji Pula Hakim Inggris Tugas Hakim Dan Mahkamah Ialah Mentafsir Undang-Undang Yang Dibentang Di Depan Mereka Dan Digubal Oleh Ahli Politik Seperti Haji Hadi Dia Tidak Boleh Salahkan Hakim Yang Membuat Keputusan Berdasarkan Undang-Undang Dan Perlembagaan Itu Jika Ada Yang Tidak Kena Dengan Undang-Undang Itu Pindahlah Kerana Undang-Undang Ini Sifatnya Hidup Dan Yang Mati Hanya Otak Pemimpin Pas Hal Ini Boleh Selesai Jika Pas Tidak Makan Gaji Buta Semasa Kerajaan Tebuk Atap 33 Bulan Ini Artikel Daripada Harapan Deli Daripada Harapan Deli 15 Februari Ditulis oleh Ahmad Mursi Ahmad Mursi Dengan Tajuk Dia Sikap Pas Dalam Kes Nek Elin Serlahkan Sifat Kawarij Dengan Nadir Suara Rakyat Bergemar Di Channel Jangan Lupa Tekan Butang Subscribe Like Dan Share Bye Bye F negócio Elin H Terima kasih.